Prank itu, mau settingan mau nggak Dalam Islam, dalam agama Rahmatul Alamin ini Itu dilarang prank Dilarang? Iya Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hiban Rasul pernah berkata Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami Barang siapa melakukan makar dan melakukan pengelabuan Itu tempatnya di neraka Jadi buat teman-teman prank Anda jangan masalah settingan enggak Di neraka anda teman-teman prank Mau itu settingan atau tiga Settingan teman-teman prank Prank anda ketawa-tawa Anda melakukan pengelabuan Terhadap manusia Anda termasuk makar Brandon Ken Atta Halilintar Anda telah melakukan pengelabuan Prank, penipuan Bukan termasuk golongan kami Para rasul, para sahabat tidak pernah melakukan prank Apakah Sahabat Nabi pernah melakukan prank kepada Abu Jahar? Tidak pernah teman-teman Ini serius ya Barang siapa melakukan pengelabuan, penipuan Bukan termasuk golongan kami Mungkin anda kawan-kawan majusi Jahiliya Suka melakukan prank Sekarang udah zaman Islam damai Hindarilah prank-prank seperti itu teman-teman Melakukan prank Melakukan prank Berarti anda semua yang prankster-prankster YouTube Anda bukan termasuk golongan kami Apapun bentuk penipuan Bukan termasuk golongan kami Golongan kami hanya para sahabat, para rasul, para wali Anda, Abu Jahar, Abu Lahab Yang diikat dengan sabut Yang diikat dengan sabut Dan dikumpulkan bersama orang munafik Para nabi Sahabat Di zaman-zaman keemasan Islam Masjid buat sholat Buat dakwah Gak ada masjid buat meet and greet Mas Atta Sadar Mas Atta Masjid kalau di watch meet and greet apaan Lu kebayang gak jawaban dulu kan Memang untuk beribadah ya Dakwah rasul berdawah dari masjid Strategi perang Meet and greet Meet and greet di masjid Ini lokasi masjid Cid Moti Meskipun di luarannya mungkin gak di dalam Tetapi itu lingkungan masjid Lingkungan masjid tempat ibadah Apakah Anda menganggap meet and greet ibadah Meet and greet tidak ada dalam rukun Islam Sunda para rasul Hadis-hadis gak ada meet and greet termasuk ibadah Tidak ada Bukan golongan kami Orang yang menipu Ingat ya Kita ikut drama-drama Untuk apa makom kami Kemuliaan kami Ada disini Harus membahas Klarifikasi prank 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 Dalam bahasa Majusi Artinya Kesesatan Prank Prank Itu artinya Aku Yahudi Prank itu Aku Yahudi Tapi kita menghimbau Ini buat para umat lucu Kalau bisa gak usah serang-serang Atta Iya gak usah Soalnya Atta kemarin Posting Tentang promo Grab Grab Ovo Di komennya Dalam hadis ini Janganlah menipu Bukan golongan kami Mohon maaf Para umat lucu Kasih kesempatan Atta Halilintar mau buzzer bro Iya bro Jangan di komenin bukan golongan kami Itu kan Grab Memang Grab tidak ada di jaman nabi Tidak menyelesaikan masalah di srek Ya kan Karena mau ngomongin dari segi agama pun Tidak ada yang namanya hadis Para riwayat Meriwayatkan Apabila ada masalah Diselesaikan dengan disrek Tidak ada cara Tidak ada Tidak ada Jaman nabi Jaman para rasul Saat rasul dimusuhin oleh kaum kafir kurais Nabi solusinya hijrah Mencari solusi yang benar Solusi yang nyata adalah hijrah Ya kan Itulah solusi yang sebenarnya Akal sehat Akal sehat Cari jalan keluar Tidak ada Riwayat apapun Saat nabi dimusuhin orang kafir kurais Bermasalah dengan kafir kurais Apakah sahabat nabi Mendistrek Ngedis kaum kafir kurais Tidak ada riwayat Sahabat ngedis kaum kafir kurais Gak ada Ada kaum kafir kurais Bermasalah dengan para sahabat Kaum kafir kurais dides Hei ini kurma kami yo Work hard pray hard yo Ini domba kami yo Work hard pray hard Ini unta juga punya kami yo Work hard pray hard Seribu dirham kekayaanku bro Work hard pray hard Tidak ada riwayat Masalah diselesaikan dengan Distrek Coki sedang jalan jalan nyariin saya takjil Bagaimana mungkin Orang yang tidak punya agama Tapi ikut berpartisipasi Dalam membantu saya untuk berbuka puasa Saya curiga Coki Kira buka puasa ini upacara adat Makanya dibantu-bantu ya Terus main donor Coki Ini kan Amerika Coki Amerika Bulan Ramadan Itu nuansa Arab Arrrr Amerika Bukan ini Arab Coki Kenapa ini membeli McD Cek dulu Yang penting kan ini loh Ada stempel ini loh Liat nih Stempel halal? Iya YAAA Ini makan gampang dapetnya Memang Yang namanya manusia tanpa agama Sudah tau istilah takjil Tapi belum tau moralnya dimana Ya itu beli tapi dimakan sendiri Tanda-tanda kiamat Manum Nih Orang kalau memang baru mengenal Bulan Ramadan Baru mengenal tradisi-tradisi umat Islam Baru mengenal takjil Ya begini Hanya memakan junk food-junk food setiap hari Liat anda makan dan minum Di saatnya manum Hei Atoll Apa? Anak tolol Dengan profesi lo dulu Sebagai pesulap Itu mengajarkan bahwa Percayalah apa? Keimanan Mengajarkan keimanan Apa hubungannya? Sulap Sulap dengan iman Itu jauh justru di dalam sulap Ada pengelabuan Penipuan Menipu penonton trik maksudnya Dan ada Apa? Dananan Gothic metal Akhir Unyul? Unyul Referensi Referensi orang Islam anda Kenapa Unyul? Unyul kan Anak yang baik hati Iya bener Tapi Anda lihat siapa Gitu ustaz siapa Unyul Masa lu mengatakan Unyul bukan orang baik-baik Unyul itu rajin sholat loh Iya rajin sholat Unyul begini gak? Iya Kenapa lu jadi tiba-tiba Menghina kabayan? Siapa? Menghina kanya gak ada Hei sumpah Kabayan begini pake Kalimat itu keluar dari dia Kabayan pake begini Kan sampe yang waktu itu Dia gak mau syuting Karena dia mau Mencelakakan diri Dengan materi ini Sudah jelas Ini yang mencelakakan kita dulu Jangan cu Gak apa-apa Ini aman lucu Lucu matamu lucu Berarti lu tuh gak pernah belajar ya? Bukan kan Kalau emang Dia ngerasa Masih bisa lah kayaknya nih Masih bisa nih Dia masih bantah Lucu lucu bro Jangan lucu Jeruji menantimu Ya paling viewer-viewer tuh Tidak dengan cara seperti ini Coki Muslim gak seberani dulu Ente berani gak di penjara Berani gak ente Dikepung Dikepung berani gak ente Di DM dengan penggal-penggal leher Setiap hari Berani gak ente Ente jenguk Dateng gak ke persidangan kita Ente cuma bisa bikin hashtag Bebaskan Coki Muslim Yang tidak Yang tidak Tidak terlalu bergaru Tapi menuntut kok Kurang keras Kurang dark Lebih baik saya tidak ada di dunia Apa ini Gue kasih sakto lagi deh Ngapain ente ke ICU Buat ngasih tebakan kocak Bro Ente masuk ICU aja Belum tentu dikasih Jenguk aja Belum tentu dikasih Mendoakan Belum tentu dikasih Apalagi hanya mengantarkan 50 jok Kocak Gak ada Sitilahnya bro Ente boleh masuk ke ICU bro Ini darurat Ini darurat Simple itu sebenernya Ini kan orang sekarang marah Marah Iya kan Gak nonton kita Subscribe kagak Beli merchandise kagak Dateng Konten apa ini Ada Ada banyak dong Berbandingkan dia Dia kalau ngepost foto Terus Yang lapor istriku Itu cok Langsung tak tilbuk Cok cok Hapus 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 Lucu bangsa Bangsa Itu Mau ketawa-tawa di penjara Hapus 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 tapi Oh tapi Anda masih punya perasaan itu Coky Hapus Iya Lu ngomong apa Hapus gitu Iya Lu masih lucu Lucu co Lucu bangsa Memang dia benar kafir ya Aku bilang lucu Tapi jangan Jangan Kenapa karanya Apa yang salah Karena kalau Enggak gini Hei Apa yang salah Ngemuk switch Judulnya sih Kayaknya Tournya Heaven and Hell Yang heaven yang mana Lululululululululululululululululululpal Yang solat Yang kena air wuduk Sekarang gini Masa kita mau nanya satu-satu sih ke orang Pak tersinggung gak? Gitu maksudku Kita tuh konten kreator ngabisin waktu Buat mikirin perasaan orang Ini bikin Seperti NT Coba yang tayang mungkin NT Banyak yang lebih harusnya bisa tayang Tapi karena mikirin perasaan orang Yang harus kita jaga Dan dilindungi udah UU ITE Loh iya gue akuin gue ada beberapa konten yang tidak aman Maknya bintang Maknya bintang ini loh Anak anda juga ada konten Masa kurma dan wine Terus-terusan gempur-gempur Dan itu nge-trigger Yang lainnya Mama anda salah satunya dong Gitu Bintang jangan main dengan muslim Waktu itu Panji ya kalau gak salah ya Yang mana tuh? Panji bahas kucing Kucing gembel Kucing gembel Diserang sama komunitas kucing Waktu itu ada temen kita namanya Barry Williams Dia ngomong gini Buat apa sih komunitas musang? Dipersekusi sama komunitas musang Ya Allah musang loh Ini kita ngomong gini Nanti disiksikan juga deh Dan suruh minta maaf Maksud anda apa menghina komunitas musang? Musang Eh musang Ya Allah Kalau babi kurba boleh Musang loh mas Gak apa-apa anda melihara Tapi kenapa orang dipaksa minta maaf? Bro di depan gini bro Waktu itu mungkin kalian liat di youtube Barry Williams Dikelilingin sama komunitas musang Suruh suruh tanda tangan materai gitu Kayak Eh lah Tampil sekian menit aja Bayarannya segini Hei 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 kalau ada yang ngomong gitu Kita stressnya berbulan-bulan Belum lagi di teror tadi Atau komunitas Yang Menyambangi saya Aku awalnya Gak mau aku Cuma TikTok-tiktokan gak mau Tapi apa sih yang gak buat smartfriend? Ih bagus bener Emang lu gua liat-liat lu ya Iman saya Iman saya diminta Akan saya tukar dengan smartfriend Tau gak ada yang konten buat Atta Halintar yang aku bilang Saya minta maaf Tapi bohong Itu digabung sama video Babi kurma Terus? Jadi abis masak babi kurma Ada minta maaf Tapi bohong Disitulah Kemarahan umat Termasuk Emang anda mungkin Kemakan hoax Tidak nonton full Karena tidak pakai smartfriend Bagus bener Begitu Aku Aku awalnya gak mau cerita Kau bapak ibuku Tapi ada satu orang Sepupu bodoh Sepupu bodoh Bodoh anda sepupuku Bodoh Bobo bodoh Biar batal puasa Biar anda bodoh Dishare di grup whatsapp Bodoh Dishare Tolong dong Ngeshare kalimatnya begini Tolong dong Jangan kayak gini Anda Jangan begitu Sepupu Apakah saya kasian dengan pasien Tidak Saya kasian sama yang nunggu Keluarganya Istrinya Yang harusnya nonton Ikatan Cinta Meskipun belum ada 2012 Pasti Ada Cinta Fitri 2012 Istrinya Keluarganya yang harusnya dirumah Nungguin anda Orang egois Maka saya Saya gak benci perokok Kalau anda perokok Bisa berangkat sendiri Ke rumah sakit paru Bisa bayar sendiri Di rumah sakit paru Sebel lagi sama perokok Bukan karena dia Nularkan Apa namanya Asap rokoknya jadi negatif Bukan Saya sebel sama perokok Karena Indonesia Ini menjadi terhambat Pembangunannya Gara-gara Kulinya Sebat dulu Gak cuma kuli Semua Semua Industri kreatif Semua stand up Komedian Apabila kita ingin bekerja Sebat dulu Dan Gobloknya adalah Kita yang tidak merokok Mengalah sama satu perokok Bungkus rokok Jangan gambar paru-paru rusak Tapi gambar Istri sedih Gambar ibu anda Tidur di lorong-lorong Rumah sakit Karena ada miskin Tidak punya uang Untuk bayar rumah sakit mahal Rokok gambarnya Anak kesepian Anak narkoba Gara-gara bapaknya mati muda Merokok Merokok Tapi gak apa-apa Tapi saya tidak anti rokok Karena siapa tau Ada sponsor rokok Satu kisah lagi Saya dulu di rumah sakit Sering caper Ada pasien Temen saya Kalau masuk ke ruangan-ruangan Dia bilang Dia penyuluhan Oh ibu kalau panas Gini Wah sangat mudah Saya masuk Ingin caper ke seorang ibu yang panas Ibu Apabila ibu panas Banyak minum Ibunya Tidak tersenyum Tidak marah Tapi bertanya Mas Kok banyak minum Kata dokternya gak boleh Saya lupa Kakinya bengkak Dia diabetes Bengkak kakinya Apabila minum Memang dia tidak panas Kakinya jadi kaki gajah Banyak sekali pengalaman Praktek di Panti Jompo Di Panti Jompo Pandaan Panti Jompo Pandaan Saya melihat Orang tua Ada yang Saya tanya Ibu kesini Kenapa Ya ada yang memang Udah gak dirawat Ama anaknya Ada yang gak ada keluarganya Ada lagi Anak Bangsat Orang tuanya Ditinggalkan Di Panti Jompo Dengan iming-iming Diajak liburan Sumpah ini kisah nyata Di Pandaan Saya tanya Bapak kenapa masuk sini Saya diajak keluarga saya Tapi ditinggal disini Saya mau marah juga Bapak harusnya curiga juga dong Kenapa diajak liburan Ada perawat-perawat Dan kenapa Liburan bertemu orang-orang tua juga Harusnya ada curiga Bapak Kakek nenek Yang ada di Panti Jompo Pandaan Tapi Meskipun saya kasihan Tetap keluarganya Bangsat Jangan begitulah Nargoba dilarang Bukan karena Bahaya Membuat anda ceramah Di tempat orang gila Saya melihat Ya Allah Ini kenapa Dan mereka serius Mereka serius Ibu ini ceramah Kita hidup Walia azginim Dan dua orang ini Ngangguk Ngangguk Ya Allah Akibat narkoba Orang bisa begitu Yang saya lihat lagi Satu pasien Dia di ruangan Dia kerjanya Sholat Dan pake peci putih Wah Ini adalah pasien Lupa saya nama bapaknya Tapi inilah yang Saya jadikan data Untuk Skripsi Skripsi Karena D3 dulu Karya tulis ilmiah Saya datengin bapak ini Saya tanya Pak Bapak kenapa Masuk sini Saya masuk sini Gara-gara Saudara saya Masuk rumah Nggak ucap salam Saya marahin Luluh Kenapa masuk rumah Saya giwa bapak Padahal Bener dong Da'wah Ada saudara Meskipun Mungkin saudaranya Ditampar Terlalu keras Mungkin ya Gak tau Yang jelas Alasan dia Masuk kesini Kerana sesuatu Yang benar Terus saya Tanya lagi Bapak sebelum Masuk ini Apa pak Saya ikut pengajian Pengajian Luluh Bener juga Terus bapak kegiatannya disini apa, saya sering nge-imamin sholat loh 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 loh, kenapa orang ini bisa masuk rumah segitiba saya tanya lagi, terus bapak kenapa masuk sini pak, kan bapak ini bener barulah dia mengaku, dia bilang gini, asal mas tau di dalam tubuh saya ada naga yang susah menjadi pelawat yang susah ini adalah apa, tidak boleh ketawa, tidak boleh ketawa, bayangin anda tidak boleh ketawa mendengar seorang bapak tua uban, peci, di dalam tubuhnya ada naga son goku bukan pripikolo bukan ada naga di tubuhnya disitulah tantangan saya 3 tahun kuliah untuk tidak ketawa mendengar itu saya oh subah itu lucu banget bang yeri, bib kalau kita nih, yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa iya kan malah orang mungkin, wah toleransi tidak akan ada masalah tapi apabila bang yeri yang beribadah numpang di masjid kita jangan kan di masjid bang yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja diruku di rumah di bubarin jadi tolong kepada teman-teman umat islam sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja di gereja tapi kan masjid mushollah semuanya ada di pom bensin rest area semuanya ada sedangkan gereja gereja di tempat orang kristennya sendiri tidak ada apalagi di rest area apabila sebuah rest area ada gerejanya sudah pasti rest area murtad tidak ada yang mau berhenti di rest area itu sebenarnya yang ada itu adalah kristen area bukan rest area seperti youtube saya itu channel youtube saya ini udah nulis kalau ditanya kalau penontonnya sedikit sedih nggak sedih karena bukan saya yang butuh tapi anda anda yang butuh pencerahan saya walaupun penontonnya nol tapi ditonton sama para malaikat cukup cuma channel ini subscribersnya malah ikat yang nonton nol yang like sejuta jadi kan